Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perekankan nama saya Ilham Molana Salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Tadega Siriau Jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi, Berkestik Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pegunungan yang ada di Indonesia dan tempatnya yang ada di Sumatera Indonesia adalah salah satu negara penyebang jumlah gunung terbanyak di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke Tak heran bila negeri ini menjadi surga bagi mereka penggila ketinggian Tak hanya menjelang dengan gagah, sejumlah gunung di Indonesia juga menyimpan persona alam yang sangat luar biasa indahnya Nah berikut adalah 10 gunung yang ada di Indonesia yang cocok bagi spot penekian Yang pertama adalah gunung kerinci Gunung kerinci terletak di antara perbatasan Palembang dan Sumatera Barat Kerinci ini memiliki hutan yang dilindungi oleh hutan yang lebat Ia memiliki tinggi sekitar 3.805 di atas perbukaan laut Dengan ketinggian yang dimilikinya, membuat spot nasional dimasuki oleh soal TOTS ini sebagai gunung tertinggi di Pulau Sumatera dan berapi tertinggi di Asia Tenggara Yang kedua adalah gunung Loser Yang kedua adalah gunung Loser Gunung Loser terletak di provinsi negeri Aceh dari Salam Mertanya tidak jauh dari kerinci dan masih merupakan bagian taman nasional gunung Loser Beradaan diapit oleh dua area konservasi yaitu Taman Nasional Kerinci, Sebelat dan Taman Nasional Bukit Lorisan Salah satu situs Lorisan dunia miliki dari Indonesia Loser ini memiliki tiga puncak Menurut kabarnya, spot tersebut menawarkan jalur pendakian paling ekstrim di Indonesia Bukan karena treknya terjal Melainkan hutannya merupakan habitat alam bagi hewan-hewan yang sangat puas Jadi para pendaki yang bermula atau para pendaki yang sudah lama meraki Diharapkan berhati-hati apabila menaki gunung Loser tersebut Karena masih banyak satwa-satwa liar yang puas berkitaran di khusus tersebut Yang ketiga adalah gunung Dempo Gunung Dempo ini terletak di perbatasan antara provinsi Bungkulu dan Sumatera Selatan Tempatnya di Bagar Alam Sebuah kota ringin penghasil rebusa terbaik di Indonesia Yang hanya berjadak sekitar 7 jam dari Palembang Setiap hari, Dempo ini selalu dijamah oleh manusia Antai wisatawan, pendaki, ataupun warga sekitar yang hanya mencari keibatan Keistimewanya adalah Kamu akan menemukan sumber air yang jernih sepanjang perjalanan Hutan milik Dempo ini mirip dengan yang ada di Gedit Pangrango Bertipi montana, handing dan juga sangat menyejukkan Triknya memang sedikit terjal dan meledannya dipunyi oleh akar-akar penggunaan merintang Yang keempat adalah Gunung Bandara Terletak di Nenggore Aceh Darussalam Gunung Bandara Harat adalah gunung tertinggi kedua di provinsi tersebut setelah Loser Heta yang berada tepat di Kabupaten Gayo Luwes Sekitar 35 km dari Kuta Cane Transportasi untuk menuju Bandara Harat tidak sedih Sebab banyak sekali bus yang beroperasi di sekitar daerah Gayo Namun perlu diketahui Kalau semua anggota umum disana hanya beroperasi sampai jam 5 sore saja Jadi jangan sampai kelewatan ya Hal yang penting dan hal yang paling istimewa dari Bandara Harat ini adalah Banyaknya ditemui tumbuhan kantong sumar di sepanjang pinggiran jalan penekian Tak perlu takut kamu bisa menyentuhnya dengan sangat aman Nah yang kelima adalah Gunung Talamau Gunung Talamau ini merupakan gunung tertinggi di Sumatera Barat Tidak seperti Kerinci yang menyentuh beberapa kota Lokasinya seutuhnya berada di provinsi sumar Ketinggiannya sendiri mencapai 2.912 meter diaksemukan laut Kalau secara administratif Talamau terletak di Desa Pinagar Kecamatan Kinkanil Kabupaten Pasaman Sumatera Barat Bisa dibilang Talamau ini merupakan surga dunia di Pulau Sumatera Sebab selain panoramanya yang indah Ia juga memiliki 13 telaga dan 1 air terjun cantik Di ketinggian 109 meter yang dikenal dengan nama Putri Langogeni Angkutan untuk menuju lokasi Talamau ini terbilang tidak sulit Bisa naik angkot dari kota Padang menuju Pasaman yang biaya cuma 30.000 rupiah Jadi Gunung Talamau ini sangat-sangat recommended untuk para pendaki Karena untuk menuju ke Talamau ini tidak sangat sulit Cukup menaiki angkot yang hanya memakan biaya sebanyak 30.000 rupiah Yang keenam adalah Gunung Marapi Jika Jawa Tengah dan Jatim punya Marapi Maka di Sumatera Barat ada Marapi Gunung ini terkenal sebagai salah satu gunung Marapi paling aktif di Pulau tersebut Bayangkan saja sejak akhir abad ke-18 Marapi sudah meletus sebanyak 50 kali Secara administratif Sport penekian satu ini terdapat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Lutusan terakhir Marapi terjadi pada 26 Februari 2014 Material yang dihembuskan yakini merupakan tefra, agung vulkanik, dan pasir panas Selain terkenal akan keganasannya Ia juga menjadi salah satu sport favorit bagi para penegi di Pulau Sumatera Yang selanjutnya adalah Gunung Singgalang Gunung Singgalang ini merupakan gunung Marapi tidak aktif yang berada di ketinggian 2.487 meter di atas permukaan laut Getaknya sendiri berada di perbatasan antara Kabupaten Agam dengan Tanah Datar Prof. Sumatera Barat Lokasinya yang bersandingkan dengan Tanike dan Marapi Membuat ketinggiannya kerap disebut formasi trip Arga Meski Meliki pemenangan indah dan telaga dewi di area puncaknya Namun, Singgalang masih sangat jarang dijadikan destinasi oleh para penegi Hal tersebut mungkin dikerenakan jalurnya Membuat penegi berpikir ulang untuk melakukan puncaknya Namun, bagi pecinta tantangan Medan dengan komposisi tanjakan, akar, pohon, serta tanah yang licin Pasti akan menjadi daya tarik sendiri Jadi, gunung Singgalang tersebut memiliki trek penekian yang sangat sulit Karena yang selanjutnya ada Gunung Perkisor Gunung Perkisor ini terletak di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara Sementara puncaknya berada di sebelah kiberlombang alas Untuk mengawali perjalanan, kamu bisa memulai dari berterah Lewi Harum Umumnya, untuk menggapai puncak dibutuhkan waktu sekitar 3 hari Pasarnya, mukit hutan yang dilalui merupakan habitat berbagai macam binatang Kumbolis dan juga hewan primata Bukan hanya itu Kamu pun akan melalui hutan lumut yang ditumbuhi oleh bunga rapresia Dan taman mampi robin Nah, jika sudah sampai di puncak Pemenangan yang disebutkan adalah hamparan kutacane Serta sungai alas Jika cuaca cerah, kamu bisa menyaksikan kegagahan bendahara montain dan bukit barisan di Perkisor Namun perlu diketahui, untuk menyusuri hutan berlantaranya disarankan menggunakan jasa pemandu yang sudah mengenal balik rute gunung tersebut Dan yang nomor 9 Gunung yang ada di Sumatera Barat juga Yaitu Gunung Talang Gunung yang juga digerang sebagai sulas montain Ini terdapat di Kabupaten Solo, Sumatera Barat Spot tersebut merupakan salah satu tempat pendakian alternatif sebaik setelah singgalan dan meratu Gunung meratu aktif ini meletus terakhir pada tahun 2007 lalu Dan menurut catatan, sampai sekarang kawahnya masih rajin mengeluarkan asap belerang Jika ingin menerusinya, terdapat dua jalur pendakian yang bisa dijadikan alternatif Pertama, lewat bukit sileh di Lembah Jaya Solo dan yang kedua melalui air bertumbuh Dan yang terakhir adalah Gunung Sinabung Nama Sinabung memang sudah tidak asing lagi bagi banyak orang Baik wisatawan maupun pendaki Terletak di dataran tinggi Tanah Karo Gunung ini lokasi yang bersandingkan dengan Sibayak Montai Atau Gunung Sibayak Memiliki ketinggian mencapai 2475 meter di atas pembukaan laut Sinabung berhasil meraih prestasi sebagai gunung tertinggi di Polkwitsi, Sumatera Utara Tidak sedikit wisatawan sengaja datang ke sana untuk memambil gambar Atau foto-foto spot cantik satu ini Sejak abad ke-16, tercatat bahwa ia sudah mati Namun, mendadak kembali menunjukkan aktivitas pada tahun 2010 lalu Dan kemudian meletus di 2013 Sampai saat ini, gunung tersebut masih bersatus berarti aktif Nah, itu dia 10 nama-nama gunung di Sumatera yang bisa didaki dengan sederet KNK ragaman pesonanya Dari daftar yang disebutkan di atas Menurut kalian, mana yang paling cocok untuk kalian sebagai penonton?